Serangan Israel terhadap sasaran militer Iran pada Sabtu 20 Januari lalu di bukota Suriah, Damaskus, menewaskan sedikitnya lima komandan tertinggi pasukan elit Al-Quds Teheran. Serangan tersebut meratakan sebuah bangunan tempat tinggal mengubur para korban di bawah reruntuhan. Mengutip Al-Jazeera, target serangan Israel yakni Unit Intelligent Corp Guard Revolusi Islam Iran atau IRGC. IRGC mengatakan serangan tersebut dilakukan oleh jet tempur Israel. Namun Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebenaran berada di balik serangan tersebut. Teheran mengutuk eskalasi serangan agresif dan provokatif Israel di Damaskus yang menewaskan lima komandan militer Iran. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, mengatakan Teheran akan merespon pada waktu dan tempat yang tepat.